Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Gromo Channel Pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas Mengenai satelit Buatan Yang sudah kita pernah bahas Kalian bisa cek di video kami sebelumnya Yaitu satelit buatan Dan juga video kami sebelumnya Yaitu tentang peluncuran satelit Pada kesempatan kali ini Gromo Channel akan membahas tentang Orbit Karena Jika diartikan satelit buatan Secara sederhana adalah benda yang mengorbit Pada kesempatan kali ini Gromo Channel akan fokus ke Orbit itu sendiri Jadi kita akan bahas tentang orbit Untuk lebih detailnya Mari kita bahas di slide selanjutnya Secara umum Orbit Atau garis edar Adalah jalur yang dilalui oleh objek Di sekitar objek lainnya Di dalam pengaruh dari Gaya gravitasi Kemudian Orbit satelit adalah Suatu bidang edar Satelit Yang mengelilingi bumi Atau benda lain Pada ketinggian Dan periode tertentu Pemeliran orbit Sangat penting Dan mendasar Karena ini Menentukan rugi Dan waktu keterlambatan Atau delay time Dari alur transmisi Berdasarkan ketinggian Orbit Dibedakan menjadi Beberapa jenis Yang pertama adalah Leo Berasal dari singkatan Low Earth Orbit Atau orbit rendah Satelit jenis Leo Merupakan satelit yang mempunyai Ketinggian 320 sampai 800 km Atau hampir 1000 km Dari permukaan bumi Karena orbit mereka Yang sangat dekat dengan bumi Satelit Leo Harus mempunyai kecepatan Yang sangat tinggi Agar Tidak terlempar Ke atmosfer Kecepatan edar satelit Leo Mencapai 27 359 km per jam Untuk mengitari bumi Dalam waktu 90 menit Aplikasi dari satelit jenis Leo Biasanya dipakai pada Sistem remote sensing Dan peramalan cuaca Karena jarak mereka yang Paling dekat dengan permukaan bumi Yang tidak terlalu jauh Pada masa sekarang Satelit Leo yang mengorbit Digunakan untuk aplikasi komunikasi seluler Karena jarak yang tidak terlalu jauh Dan biaya yang murah Satelit Leo Sangat banyak diluncurkan Untuk berbagai Macam aplikasi Akibatnya Jumlah satelit Leo Sangat padat Tercatat hingga sekarang Kurang lebih ada 8000 satelit Yang mengitari bumi Pada orbit Leo ini Berikut adalah Keuntungan Dan Kerugian satelit Leo Yang pertama adalah Jedau waktu Kemudian Yang kedua adalah Sudut tingjau yang lebih tinggi Terutama Di daerah Dataran tinggi Kemudian Penyebaran BIM yang Sedikit Atau Path Loss Atau rugi-rugi Yang sedikit juga Kemudian yang keempat Kelebihan dari Orbit ini Adalah Lebih mudah untuk Mencapai level-level tinggi Dari Pengulangan Frekuensi Dan yang Poin yang kelima Kelebihannya adalah Lebih mudah Beroperasi Untuk Antena bumi Dengan Power atau gain Yang rendah Untuk Kekurangannya Ada beberapa Poin juga Yang pertama Adalah Jumlah satelit Yang Banyak Karena Jaraknya Yang Dekat dengan Bumi Sehingga Waktu untuk Mengitari Bumi Otomatis Lebih lama Maka dari itu Dibutuhkan Beberapa Satelit Sehingga Dibutuhkan Satelit Yang lebih banyak Dari Orbit-orbit Yang lainnya Kemudian Satelit Pada orbit Ini Bukan Solusi Yang efektif Untuk Area Jakupan Nasional Atau Regional Dan Kekurangan Selanjutnya Cakupan Yang luas Pada area Ini Sangat Minim Traffic Dan Kekurangan Selanjutnya Satelit Orbit Ini Yaitu Membutuhkan Kos Atau Biaya Yang Lebih Mahal Poin Selanjutnya Karena Jumlah Satelit Yang Amat Banyak Maka Berpengaruh Ke Pengoperasian Satelit Sehingga Lebih Menyulitkan Dan Mengeluarkan Biaya Yang Lebih Banyak Poin Terakhir Dari Disadvantage Dari Satelit Orbit Leo Adalah Lifetime Satelit Di Orbit Ini Yang Lebih Singkat Daripada Satelit Di Orbit Leo Dan Mio Selanjutnya Adalah Mio Yaitu Kepanjangan Dari Medium Earth Orbit Satelit 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 Orbit Satelit Mempunyai Ketinggian Di Atas 100 Km Di Atas 10 Ribu Km Dengan Aplikasi Dan Jenis Yang Sama Seperti Orbit Leo Namun Karena Jarak Yang Sudah Cukup Jauh Jumlah Satelit Pada Orbit Mio Tidak Sebanyak Satelit Orbit Leo Satelit Jenis Mio Ini Mempunyai Delay Sebesar 60 Hingga 80 Milliseken Dengan Keuntungan Dan Kerugian Sebagai Berikut Yang Pertama Kita Bahas Keuntungannya Dulu Tidak Waktu Atau Delay Lebih Rendah Daripada Leo Kemudian Poin Kedua Kelebihannya Adalah Sudut Pinjau Kepenerima Di Bumi Lebih Baik Poin Selanjutnya Adalah Kesempatan Untuk Pengulangan Frekuensi Lebih Baik Dibandingkan Dengan Satelit Geo Tapi Lebih Rendah Dari Leo Poin Selanjutnya Adalah Lebih Sedikit Untuk Menyebar Dan Beroperasi Pada Sistem TTC Yang Lebih Murah Dari Leo Tapi Lebih Mahal Dari Geo Poin Selanjutnya Adalah Lifetime Di Orbit Lebih Lama Dari Sistem Leo Selanjutnya Adalah Kekurangan Satelit Orbit Leo Yang Pertama Adalah Satelit Yang Disebarkan Lebih Banyak Daripada Geo Karena Ini Di Posisi Medium Jadi Posisinya Di Tengah Tengah Tapi Lebih Banyak Dari Geo Kenapa Karena Ketinggiannya Masih Di Level Medium Kemudian Di Poin Selanjutnya Kekurangannya Adalah Sebagaimana Lebih Banyak Satelit Yang Dibutuhkan Otomatis Pembiayaan Atau Cost Lebih Mahal Dari Geo Kemudian Selanjutnya Antena Di Bumi Pada Umumnya Lebih Mahal Dan Lebih Kompleks Dan Selanjutnya Meng Cover Area Dengan Trafik Yang Rendah Contohnya Hutan Samudera Padang Pasir Jadi Trafik Rendah Selanjutnya Adalah Orbit Geo Atau Kepanjangan Dari Geo Stationary Earth Orbit Satelit Geo Merupakan Sebuah Satelit Yang Ditempatkan Dalam Orbit Yang Posisinya Tetap Dengan Posisi Suatu Titik Di Bumi Karena Mempunyai Posisi Yang Tetap Maka Waktu Edarnya Pun Sama Dengan Waktu Rotasi Di Bumi Posisi Orbit Satelit Geo Sejajar Dengan Garis Katulistiwa Atau Mempunyai Titik Lintang 0 Derajat Satelit Geo Mempunyai Jarak Sekitar 35.786 Kilometer Dari Permukaan Bumi Keuntungan Satelit Orbit Geo Ini Salah Satunya Adalah Dalam Menteracking Antena Pengendalian Dari Suatu Stasiun Bumi Tidak Perlu Mengikuti Pergerakan Satelit Karena Satelit Tersebut Sama Periodenya Dengan Rotasi Bumi Bandingkan Dengan Tracking Antena Pada Satelit Leo Yang Harus Mengikuti Pergerakan Satelit Yang Tidak Sama Dengan Periode Bumi Berputar Kerugian Dari Satelit Orbit Geo Adalah Karena Jarak Yang Sangat Jauh Dari Permukaan Bumi Maka Daya Pancar Sinyal Haruslah Tinggi Dan Sering Terjadi Delay Yang Cukup Signifikan Cakupan Satelit Geo Pun Sebenarnya Tidak Mencakup Semua Posisi Di Permukaan Bumi Lokasi Yang Berada Di Kutub Utara Dan Selatan Tidak Dapat Terjangkau Dengan Menggunakan Satelit Geo Karena Footprint Yang Terbatas Selanjutnya Keuntungan Dan Kerugian Satelit Geo Yang Pertama Adalah Kelebihan Dari Satelit Geo Yang Adalah Terminal User Tidak Harus Melacak Dimana Posisi Satelit Karena Periodenya Yang Sama Dengan Bumi Kemudian Kelebihan Kelebihan Yang Kedua Hanya Beberapa Satelit Yang Dapat Menyediakan Cakupan Global Jadi Tidak Perlu Satelit Yang Banyak Sekali Seperti Leo Dan Meo Karena Pada Posisi Ketinggian Tersebut Cukup Beberapa Satelit Saja Atau Sedikit Satelit Saja Yang Dibutuhkan Untuk Mencakup Area Posisi Di Bumi Kemudian Lifetimenya Pun Lebih Panjang Yaitu 15 Tahun Atau Lebih Kemudian Tidak Perlu Khawatir Tentang Radiasi Van Allen Sabuk Radiasi Van Allen Tidak Perlu Khawatir Karena Di luar Itu Kemudian Seringkali Menjadi Sistem Dengan Cost Yang Paling Rendah Dan Paling Simpel Dalam Hal Tracking Pelacakan Dan Switching Itulah Kelebihan Dari Satelit Geo Sinkronus Kemudian Kekurangan Dari Satelit Orbit Geo Ini Yaitu Jedah Waktu Atau Delay Transmisi Sekitar 250 Millisekund Untuk Menyelesaikan Uplink Dan Downlink Poin Yang Kedua Biaya Lebih Tinggi Dan Lebih Sulit Pada Saat Peluncuran Karena Jaraknya Yang Jauh Jadi Biaya Lebih Mahal Kemudian Antena Harus Lebih Besar Untuk Menyediakan Flux Density Yang Lebih Tinggi Dan Beam Yang Sempit Untuk Pengulangan Frekuensi Poin Yang Terakhir Adalah Padahal Latitude Atau Ketinggian Yang Lebih Tinggi Akan Memiliki Sudut Tingjau Yang Burut Johannes Kepler Seorang Tokoh Penting Dalam Revolusi Ilmiah Adalah Seorang Astronom Jerman Matematikawan Dan Astrolog Beliau Paling Dikenal Melalui Hukum Gerakan Planet Yang Sangat Terkenal Adalah Hukum Kepler Atau Biasa Disebut Dengan Kepler's Law Kepler's Law Yang Berbunyi Yang Pertama Adalah Planet Bergerak Dalam Sebuah Bidang Orbit Berupa Elips Dengan Matahari Terdapat Di Salah Satu Fokus Dan Yang Kedua Adalah Vektor Dari Matahari Ke Planet Menyapu Daerah Yang Sama Dalam Waktu Yang Sama Dan Yang Ketiga Adalah Rasio Kwadrat Periode Revolusi Planet Terhadap Pangkat Tiga Dari Sungguh Elips Adalah Sama Untuk Seluruh Planet Selanjutnya Adalah Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Dari Orbit Dibagi Menjadi Beberapa Jenis Yang Pertama Adalah Eliptical Orbit Dan Yang Kedua Adalah Circle Or Lingkaran Yang Ketiga Adalah Parabola Dan Yang Selanjutnya Adalah Hyperbola Inilah Macam-macam Klasifikasi Orbit Berdasarkan Bentuk Berikut Adalah Contoh Dari Orbit Elips Untuk Keperluan Komunikasi Dan Konstan Tentunya Revolusi Dari Orbit Ini Cukup Mengganggu Dimana Kita Dapat Berhubungan Setiap 12 Jam Oleh Karena Itu Bentuk Orbit Ini Unik Dimana Sudut Inklinasinya Membentuk Sudut 63 Derajat Dan Untuk Sekali Putar Dibutuhkan 12 Jam Sama Dengan Keperluan Komunikasi Untuk Membentuk Komunikasi Yang Kontinu Perlu Disusun Beberapa Satelit Yang Saling Bergantian Keuntungan Dari Orbit Ini Adalah Dapat Melampuai Kutub Utara Dan Kutub Selatan Sehingga Orbit Ini Dibakai Oleh Sistem Komunikasi Satelit Soviet Pada Orbit Ellipse Kita Akan Diperkenalkan Dengan Istilah Pergi Dan Apogee Apa itu Pergi Pergi Adalah Suatu Titik Terdekat Dari Suatu Satelit Yang Jaraknya Lebih Dekat Dengan Bumi Jadi Titik Terdekat Bumi Dengan Satelit Itulah Pergi Kemudian Apa itu Apogee Dapat Kita Lihat Dari Gambar Di Depan Kita Ini Apogee Adalah Titik Terjauh Satelit Terhadap Bumi Berikutnya Adalah Eksentrisitas Orbit Suatu Benda Astronomi Adalah Jumlah Ketika Orbitnya Melenceng Dari Lingkaran Yang Sempurna Dapat Digambarkan Seperti Ini Jika Lingkaran Maka Eksentrisitas Sama Dengan 0 Atau E Sama Dengan 0 Jika Orbit Lingkaran Selanjutnya Adalah Jika Orbitnya Elips Maka Eksentrisitas Nya Adalah Lebih Besar Daripada 0 Dan Lebih Kecil Daripada 1 Itu Dinamakan Eliptical Selanjutnya Adalah Parabola Maka Dinyatakan Dalam Rumus Menjadi Eksentrisitas Sama Dengan 1 Kemudian Jika Dalam Bentuk Hyperbola Maka Eksentrisitas Lebih Besar Daripada 1 Berikut Adalah Contoh Dari Orbit Orbit Berdasarkan Posisi Yang Pertama Adalah Polar Orbit Orbit Ini Dapat Menjangkau Keseluruh Permukaan Bumi Secara Merata Oleh Sebab Itu Orbit Ini Dipakai Untuk Satelit Satelit Keperluan Riset Ilmu Pengantauan Meteorologi Cuaca Militer Dan Navigasi Namun Untuk Keperluan Komunikasi Diperlukan Sejumlah Satelit Agar Hubungan Komunikasi Tetap Konstan Dan Selanjutnya Adalah Equatorial Orbit Bidang Orbit Ini Memotong Bidang Ekuator Dan Jaraknya Dari Permukaan Bumi Sejauh 35.800 Kilometer Satelit Yang Terletak Di Orbit Ini Kecepatannya Sama Dengan Kecepatan Bumi Oleh Sebab Itu Orbit Ini Dibut Juga Orbit Geostasioner Karena Satelit Pada Orbit Kecepatannya Sama Dengan Bumi Maka Keperluan Komunikasi Dapat Berlangsung Selama 24 Jam Orbit Ini Banyak Dipakai Satelit Komunikasi Domestik Pun Internasional Untuk Sistem Intelsat Satelit Berada Di Orbit Ini Orbit Ini Banyak Dipakai Satelit Komunikasi Domestik Maupun Internasional Untuk Sistem Intelsat Satelit Berada Di Orbit Ini Sabuk Radiasi Van Alem Merupakan Dua Sabuk Partikel Bermuatan Di Sekitar Planet Bumi Yang Ditahan Di Tempat Oleh Medan Magnet Bumi Sabuk Van Allen Berfungsi Dengan Aurora Borealis Dan Aurora Australis Atau Partikel Bermuatan Yang Muncul Saat Sabuk Van Allen Bersinggungan Dengan Bagian Atas Atmosfer Sabuk 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 Van Allen Cukup Berbahaya Bagi Satelit Dan Stasiun Ruang Angkasa Yang Mengorbit Sebisa Mungkin Mereka Harus Menghindari Kontak Dengan Sabuk Ini Karena Partikel Bermuatan Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Instrumen Yang Ada Pada Akhir Abad 19 Dan Awal Abad 20 Beberapa Ilmuwan Karl Stromer Christian Derklen Dan Nicholas Christopoulos Berspekulasi Tentang Kemungkinan Terdapatnya Sebuah Partikel Bermuatan Di Sekitar Bumi Namun Hal Ini Tetap Menjadi Spekulasi Sampai Tahun 1958 Ketika Keberadaannya Dikonfirmasi Oleh Beberapa Satelit Amerika Yaitu Explorer 1 Dan Explorer 3 Proyek Ini Dipimpin Oleh Dr. Van Allen Dari University Of Loa Dimana Sabut Bermuatan Ini Diberi Nama Sesuai Dengan Namanya Yaitu Sabut Radiasi Van Allen Dan Explorer 1 Pesawat Ruang Angkasa Dengan Berat 14 Kilogram Diluncurkan Dalam Rangka Internasional Geophysical Years Dan Segera Mengirimkan Data ilmiah Setelah Berada Di luar Atmosfer Bumi Sabuk Van Allen Pada awalnya Ditemukan Saat Peralatan Deteksi Sinar Kosmik Pada Satelit Mati Sementara Akibat Adanya Radiasi Lokal Terdapat Dua Sabuk Van Allen Yaitu Sabuk Van Allen Dalam Dan Sabuk Van Allen Luar Yaitu Ada yang Inner Ada yang Outer Sabuk Van Allen Dalam Membentang 0,1 Hingga 1,5 Jari-jari Bumi Dari permukaan Terdiri dari Proton yang Sangat Bermuatan Serta Mampu Menembus Sampai 1 mm Timbal Dan Menyebabkan Kerusakan Pada Peralatan Ruang Angkasa Serta Membahayakan Astronot Sabuk Van Allen Terletak Terletak Antara 3 hingga 10 Jari-jari Bumi Dari permukaan Dan Terutama Terdiri Dari Kumulan Elektron Yang Enerjik Sumber Partikel Enerjik Bervariasi Tergantung Pada Jenis Sabuk Sabuk Van Allen Dalam Terdiri Dari Produk Peluruhan Dari Benturan Sinar Kosmik Dengan Atmosfira Atas Sedangkan Sabuk Van Allen Luar Diproduksi Oleh Influx Partikel Bermuatan Dari Badai Geomagnetik Dapat Kita Lihat Pada Gambar Ini Adalah Posisi Sabuk Van Allen Dalam Dan Sabuk Van Allen Luar Untuk Posisinya Lebih Spesifik Di Yang Dalam 2000 Hingga 6000 Kilometer Dan Yang Sabuk Van Allen Luar Di 15000 Hingga 30000 Kilometer Sebisa Mungkin Peralatan Luar Angkasa Kita Hinggarkan Dari Sabuk Van Allen Kalaupun Ada Roket Yang Harus Menembus Maka Tidak Harus Berlama Lama Di Posisi Tersebut Karena Dapat Merusak Piranti Elektronik Yang Ada Di Dalam Dan Membahayakan Semuanya Maka Dari Itu Harus Dihindari Lebih Baik Kita Hindari Sabuk Van Allen Sebagai Orbit Maka Dari Itu Dengan Diketemukannya Penemuan Ini Maka Kita Lebih Baik Hindari Sabuk Radiasi Van Allen Baik Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Episode Kali Ini Terima Kasih Telah Bertabung Bersama Kurumu Channel Jangan Lupa Like Share Subscribe Comment Dan Tekan Tombol Lonting Jika Dirasa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax